Halo sama DBA, balik lagi di channel Donjuo Oke buat kalian semua, sebelumnya saya mau ucapin terima kasih yang udah ditontonin video kita Di like, di komen, dan juga di share ke teman-teman yang lain Nah buat kamu yang belum subscribe, langsung aja di subscribe ya Diklik lonceng notifikasinya, oke? Di video kali ini kita mau review lagi teman-teman raket Ini tangan saya ini warna black, blacknya black banget ya Kombinasi dengan warna merah Ini adalah raket dari brand Max Bolt seri Woventech 90 teman-teman Ini baru, baru banget keluar ya Untuk raket harga kisaran 1 juta, tapi dia udah package ya 1 juta kamu udah dapet raket dan juga tas jinjing dari brand Max Bolt yang cakep banget Ya, kayak gini nih teman-teman Nah di tangan saya kali ini udah ada raket Max Bolt Woventech 90 Dimana saya akan nge-review raket ini teman-teman Mau kasih lihat ya teman-teman, tampilan detail dan juga spesifikasi dari raket ini Ya, kalau saya lihat sekilas, ini model-modelnya, desain-desainnya mirip sama yang sebelumnya udah pernah saya review Ya, yaitu JP Power Seperti apa kira-kira tampilan dan juga spesifikasi dari raket yang satu ini Sebelum kita tes dari, pastinya langsung aja Yuk Oke, ini dia teman-teman Woventech 90 dari brand Max Bolt Hitamnya hitam, hitam kayak jet black gitu Jadi bener-bener hitam ya Untuk bagian dari warnanya Ya, ini dari end capnya Ada Max Bolt Ya, kemudian tadi di gripnya ya Di gagangnya ada UR yang bisa di scratch Ya, cuman udah saya tutup, saya pasangin grip ini ya Di kon segitiganya ada logo Dragon Jadi kayaknya konsepnya sama ya Jadi Dragon-Dragon gitu teman-teman Max Bolt Korea, ya jadi ngikut-ngikutin kayak JP Power, karena yang pertama keluaran JP Power duluan ya setelah saya ya Ini ada hologram dari Max Bolt-nya Nah, ini persis banget teman-teman ya Jadi kalau misalnya lihat sekilas ya sama Kayaknya sama nih Mungkin beda warna aja, kirain brand yang sama Ternyata beda teman-teman ya Ini dari Max Bolt Ya Bedanya ada di motif bawahnya sebelah sini ya Kalau yang JP kan ada buntutnya gitu Ini gini aja Tapi secara ini nih sisik-sisiknya dipegang 3D juga Timbul juga teman-teman Ya Kemudian kalau disini ada awannya Ya, untuk spesifikasi teman-teman Sebelumnya ini Designed and engineered in Korea Korea nomor registrasinya ini Ya, nih Spesifikasinya dia 4U even balance Ya, even balance Jadi untuk permainan kontrol Harusnya masuk nih teman-teman ya Steng-steng maksimal 35 LBS Kemudian untuk tingkat kelenturan dari shaftnya ini Medium teman-teman Jadi dia medium Udah gitu even balance Jadi harusnya feel swingnya gak berat Ringan Enak buat kontrol ya teman-teman ya Tapi tinggal nanti kita tes gimana feel swing teman-teman ya Ya, ini untuk T-joinnya Max Bolt-nya Warner Bolt teman-teman Ya, disini ada kepala naganya Ada badan naganya Sisik-sisiknya lagi teman-teman Ya Yang bedain kalau misalkan JP Power itu Dia kan frame-nya box frame teman-teman ya Tapi kalau yang ini dia frame-nya lebih pipih Ya Dia sebutannya diamond frame ya Jadi ini harusnya dengan tipe frame seperti ini Dia feel swingnya bisa lebih cepat Rasanya lebih cepat dan lebih ringan Ya Kemudian di bagian nano voltage frame Itu Ya Untuk bentuk frame-nya regular teman-teman Jadi kepalanya agak gede Gak kecil ya Ini dia teman-teman Jumlah grumetnya juga ada 70 76 grumet Ya Ini dia Tampilan dari Woventex 90 Oke ya teman-teman Itu dia tadi tampilan dari Max Bolt Woventex 90 Yang baru ini Dimana kalau teman-teman Misalkan mau cek Ya di Online juga ada Ya Harganya sekitar segini Ya Kalau menurut saya sih Sangat worth it ya Harganya gak Mahal Mahal Sudah dapat package Sudah dapat tas juga teman-teman Ya sekarang tinggal gimana kita mau Test play-nya Ya Kalau dari segi tampilan Kemudian spesifikasi dari materialnya Yang kita lihat Yang kita pegang dia Finishingnya glossy teman-teman Ini Cakep worth it di harga segitu teman-teman Tinggal Feel pemakain yang cocok apa enggak Enak apa enggak dipakai Ya Langsung aja kita test play di lapangan Max Bolt Woventex 90 Let's go Action Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton